Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat dan sehat selalu ya soli dan soliha Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik tentang perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab Dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara tentu saja setiap orang memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat Hak adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia sejak dia dilahirkan Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang Sedangkan tanggung jawab adalah sikap seseorang yang berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan kepada orang tersebut Hak, kewajiban, dan tanggung jawab harus dilaksanakan dengan seimbang Utamakanlah melaksanakan kewajiban kita dengan rasa tanggung jawab Setelah itu, barulah kita dapat menuntut hak kita sesuai dengan yang kita butuhkan Dalam setiap peristiwa, antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab menjadi kesatuan yang tidak dapat dipisahkan Orang yang bertanggung jawab akan menjalankan dan menyelesaikan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya Tanpa tanggung jawab berarti kita tidak menyadari baik dan buruk dari perbuatan yang kita lakukan Mari kita simak contoh peristiwa yang biasa kita temui dalam kehidupan di masyarakat Suatu hari, diadakanlah pemilihan ketua RT Sebagai warga yang baik, tentu saja Pak Umar dan warga lainnya mempunyai kewajiban untuk ikut serta berpartisipasi dalam menyukseskan kegiatan tersebut Mereka bersama-sama bergotong royong menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan seperti tenda, kursi, dan lainnya Seluruh warga memiliki hak yang sama dalam memberikan suara bagi setiap calonnya Mereka pun harus menjalankan kewajibannya dengan bersama-sama menjaga keamanan dan kenyamanan pelaksanaan pemilihan ketua RT tersebut Tujuannya agar pemilihan ketua RT dapat berjalan dengan lancar, jujur, adil, dan rahasi Dalam pemilihan tersebut, ternyata ketua RT yang dipilih oleh Pak Umar mengalami kekalahan Jumlah suara yang didapat lebih sedikit jika dibandingkan dengan calon yang lain Pak Umar menerima kekalahan dengan lapang dada dan memberikan ucapan selamat kepada ketua RT yang baru terpikir Walaupun pilihan Pak Umar berbeda dengan warga lain Namun Pak Umar tetap menghormati dengan rasa tanggung jawab Sebagai warga yang baik, Pak Umar pun bertanggung jawab untuk menerima hasil keputusan bersama itu Proses pemilihan ketua RT ini pun merupakan bentuk musyawarah dalam masyarakat Dari cerita tersebut, jawablah pertanyaan berikut dan tulis jawabannya di bukumu Pertanyaan yang pertama, tuliskan mana yang termasuk hak, kewajiban, dan tanggung jawab Yang kedua, apa yang akan terjadi jika tidak ada tanggung jawab yang dimiliki oleh Pak Umar Tugas berikutnya akan diberikan portofolio tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari Silahkan diisi ya Demikianlah pembelajaran kita hari ini Mudah-mudahan dapat dipahami Dan kita semua bisa menjadi manusia yang banyak berbuat baik dan disayang oleh Allah SWT Bilai Taufik Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam Al-Quran Surat As-Syu'ara ayat 183-184 Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya Dan janganlah membuat kerusakan di bumi Bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang terdahulu Hak dan kewajiban dalam Islam sangatlah penting Sebagai seorang hamba, tentu saja dalam menjalankan tujuan hidupnya harus mengikuti yang sudah Allah SWT tetapkan Manusia dengan sesama manusia memiliki haknya masing-masing Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!